Intro Kegiatan Selaturah Dan juga sosialisasi untuk persiapan pencalonan Bupati Kabupaten Bogor tahun 2024-2029 Warga Masyarakat Desa Parakan mendukung Santoso menjadi calon Bupati Bogor pada periode tahun 2024-2029 nanti Santoso selaku calon Bupati Bogor mengatakan Alhamdulillah sosialisasi kami sudah berjalan selama 6 bulan Karena kami calon dari independen maka tim kami langsung berusukan dari wilayah ke wilayah diantaranya Parung Panjang, Nanggung, Jasina, dan ini bukan yang terakhir yang kini berada di daerah Ciomas Kami juga sudah masuk ke daerah Bogor Utara mulai Parung, Kemang, terus kita ke Jonggol Juga masuk gunung gulis sampai ke daerah Puncak Kami juga sudah masuk Taman Sari dalam waktu dekat ini Hampir 60% di wilayah Kabupaten Bogor sudah dikunjungi Yang jelas faktor ekonomi adalah skala prioritas kami Dan ini bagian dari stimulus ketentuan yang sudah terjadi Alhamdulillah selama perjalanan tidak ada hambatan Kami tetap dapat informasi dari masyarakat dan itu semuanya Dengan bahasa mereka bekerja mereka membantu Kami tidak datang untuk menerapkan momen-momen Yang kami lakukan karena dengan hadirnya kami di sini sebagai calon Bupati Bogor Mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Parakan khususnya Umumnya warga masyarakat Kecamatan Ciomas yang sudah hadir di acara ini Persiapan pencaronan Kecamatan Pemotor 2004-2009 A. Rakan Kecamatan Ciomas Untuk masyarakat langsung saja saya katakan Kecamatan kita memberikan stimulus dan investasi pada rakyat Seperti kita berkata Sebagai daya dorong untuk masyarakat bisa berusaha Dan bisa tampil kekali dari keterpulukan ekonomi Pandemi COVID ini rakyat tambah terpulukan luar biasa Kami sudah 6 bulan karena kami independen Jadi kami langsung berusaha ke wilayah-wilayah dari Mulai Parung Panjang, Nanggung, Jasina Dan terakhir ini, bukan terakhir ini masih di daerah Ciomas Kami sudah masuk lagi ke daerah Bogor Utara Mulai Parung, mulai Kemang Terus kita ke Jonggol sudah masuk ke Tumunggelis Sampai ke daerah Puncak, Silember sudah masuk Samansari kita sudah masuk Bahwa dalam keputusan dekat kita sudah akan Hampir baru 60% seluruh wilayah keputusan Yang jelas faktor ekonomi, ketepulukan ekonomi Dan ini akunsi harus disikul Itu yang ketepulukan yang sudah terjadi sampai sekarang Sebenarnya tidak ada hambatan Kami tetap dapat informasi dari masyarakat Dan itu semuanya dengan bahasa Mereka bekerja, mereka partisipasi aktif Mereka membantu Jadi kami tidak datang menerangkan Apa yang kawan-kawan kami aktifkan Kenapa? Dengan hadirnya kami disini Kami sebagai calon Bupati Bogor Mereka terima kasih kepada masyarakat Barakan Sarak khususnya Kecamatan Jawa, sebuah umumnya Karena dengan penjelasan-penjelasan mereka ini Jadi jelas, apa yang kami profes Untuk kelihatan hari ini adalah Untuk berpunyataan dan silat remaja Memperkenalkan sosok bulion Bapak Saran Tosoy Bupati calon Bupati Bogor Buli periode 2004-2009 Hanya udah krami aja Tepan-tepannya Semoga saja Kabupaten Bogor Tambah sejahtera, makmur Dan sesuai Perekonomian Herman dan Robi Palapat TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton